4 hal yang harus kamu lakukan ketika ke Eropa Kebetulan beberapa waktu lalu, tepatnya bulan September 2022 aku berkesempatan untuk ke Eropa dan itu adalah pertama kali aku ke luar negeri dan ke Eropa Jujur cukup deg-degan bawaannya ketemu orang tuh bawaannya se-uzon terus gitu kan karena sudah di-briefing dan di-wanti-wanti sama salah satu pemandu turku untuk selalu berhati-hati menjaga barang-barang Salah satu tips yang pertama adalah pastikan tas dan dokumen-dokumen penting selalu nempel di badan Jangan sampai kamu melepas tas kamu dan menaruhnya walaupun hanya satu detik pun di sampingmu, di belakangmu itu jangan sampai karena sudah banyak sekali kejadian-kejadian yang kemalingan, kecopetan karena gara-gara dia hanya menaruh tasnya, melepas tasnya sebentar saja dan itu tas sudah hilang Kemudian yang kedua sebaiknya mempunyai kartu kredit karena kartu kredit sendiri itu juga mempermudah kita dalam proses pengurusan tax refund Nah kita sebagai turis kalau kita belanja ke luar negeri khususnya di Eropa kalau belanjaan kita di atas sekitar 3 juta rupiah gitu kita bisa mendapatkan fasilitas tax refund sebesar 12-15% kalau pengurusannya lebih mudah itu memang harus menggunakan kartu kredit kalau dengan cash itu biasanya lebih rumit dan lebih sulit Selain itu dengan kartu kredit juga sangat membantu kita kalau kita kehabisan cash, nggak harus ke money changer tapi kita langsung bisa melakukan pembayaran menggunakan kartu kredit Hapuskan pemikiran kamu kalau mempunyai kartu kredit itu adalah orang yang maunya utang orang yang BPJS, budget pas-pasan jiwa sosialita karena kartu kredit sendiri banyak sekali fungsinya dan ada tingkatan-tingkatan tertentu di kartu kredit Kemudian yang ketiga, Eropa sendiri khususnya Paris terkenal dengan dessert terenak di dunia Salah satu yang paling terkenal adalah croissant, makaron Nah disitu cobalah makanan khas sana dan juga belilah beberapa dessert yang enak dan juga lezat dari Eropa Kemudian yang keempat adalah berani mengatakan tidak Aku ada cerita disitu ada kakek tua yang begitu renta dan kakek tua itu memfoto, menawarkan jasa foto Dan aku bilang tidak karena satu foto sendiri dibanderol dengan harga setara dengan 300 ribu rupiah Nah ini gak jauh beda dari di Indonesia Kalau di tempat wisata-wisata yang ramai biasanya ada tukang foto yang menodong yang menodong kita untuk memfotokan dan dibayarkan dengan harga yang mungkin cukup mahal Nah kalau di Lofre sendiri, di Museum Lofre itu ketika aku mengatakan tidak kakek itu marah dan Hey you, you take photo, you take picture gitu Tapi karena aku gak merasa salah dan aku gak setuju kalau gambar aku di foto, ya sudah aku gak mau menebus foto tersebut Sehingga aku cukup abekan saja kakek tua tersebut Begitu, kecuali kalau memang harganya cukup worth it dan masuk akal ya Tapi bagi aku 300 ribu di Eropa itu bisa digunakan untuk satu kali makan di cafe yang mungkin lebih bisa bermanfaat untuk aku di Eropa Terima kasih telah menonton!